Ang In Yo Chu, darah baju merah, jilip 26. Pertempuran kedua ini lebih hebat daripada tadi, kedua pihak nampak berimbang dan sama kuatnya. Para Hwesyo Bu Tong Pai dan Tosu Kim sampai menonton pertempuran itu sambil menahan napas. Tentu saja di dalam hati mereka, masing-masing pihak menjago-jago sendiri. Di pihak Bu Tong Pai yang hadir di situ, pemuda Gobi Pai ini merupakan orang terpandai, demikian pula di pihak Kim San Pai yang berada di situ, Tian Ho Chu merupakan jago terlihai. Oleh karena itu, pertempuran ini adalah pertempuran terakhir yang menentukan. Kalau pihak Kim San Pai kalah, berarti tidak ada yang akan berani meju lagi dan mereka harus turun gunung. Sebaliknya, andai kata pemuda itu kalah, tentu Hwesyo Bu Tong Pai akan lari naik dan melaporkan hal ini kepada guru besar mereka. Akan tetapi, akhirnya ternyata pula bahwa Lin San Hao lebih unggul. Pemuda ini telah mewarisi ilmu silat yang aneh-aneh dari gurunya, yakni Tian Mo Sian Su, adapun Tian Mo Sian Su sendiri sudah pernah menerima latihan oleh kakek sakti Hwesyo Peng Tai Su di Hang Lun San. Sesudah bertempur lebih dari 50 jurus, akhirnya Tian Ho Chu terpaksa harus mengakui keunggulan San Hao dan Tosu ini roboh pula oleh babatan pedang pada paha dan pukulan tangan kiri pada dadanya. San Hao terpaksa merobohkannya dengan kakek ini karena kalau tidak, kiranya dia sendiri yang akan termakan oleh pedang Tian Ho Chu yang lihai. Demikianlah, para Hwesyo Kim San Pai bersorak-sorak girang dan para Tosu yang tinggal 5 orang itu lalu memondong tubuh susuk mereka dan berlari turun gunung. Adapun para Hwesyo Bu Tong Pai lalu mengantar San Hao naik ke puncak di mana dia disambut oleh Lobeng Hwesyo yang mengerutkan keningnya ketika mendengar apa yang sudah terjadi. Hwesyo tua ini menggeleng-geleng kepalanya dan berkata penuh sesal. Ahaha, mengapa terjadi hal seperti itu di lareng sini dan tak seorang pun memberi laporan kepada Pincheng? Kalau Pincheng tahu sejak tadi, tentu Pincheng akan mencegah terjadinya pertempuran. Mereka terlalu menghina, Su Hu, kata seorang Hwesyo. Dua orang Su Heng sudah roboh terluka dan kiranya Teo Chu semua takkan ada yang dapat melawan dan terpaksa menelan hinaan dari orang-orang Kim San Pai itu Kalau saja Limeng Hwesyo ini tidak keburu datang menolong dan membersihkan nama kita. Lobeng Hwesyo yang memandang kepada pemuda tampan yang hadir di situ dan tadi telah memberi hormat kepadanya. Si Chu dari manakah? Tanyanya singkat. Teo Chu bernama Lim San Hao, anak murid Gobi Pai. Teo Chu diutus oleh Su Syok Tewe Emosians untuk menghadap Lo Chiampu dan untuk berusaha mendamaikan pertikaian yang terjadi antara Bu Tong Pai dengan Kim San Pai. Su Syok berpesan bahwa semua ini adalah atas usul desakan Sintai Hiap Bu Pun Su yang menghendaki agar pada waktu sekarang ini kita melupakan segala kesalahpahaman dengan golongan sendiri dan menghimpun persatuan guna membela negara serta melindungi rakyat dari ancaman perang. Karena hal itu, Su Syok lalu menunjuk Teo Chu untuk datang ke sini. Dan kebetulan sekali tadi Teo Chu melihat pertempuran antara serombongan Tosu Kim San Pai dengan para Hwesyo di sini. Teo Chu sudah berusaha memisah, memohon kepada Tosu Tosu Kim San Pai untuk pulang, akan tetapi siapa kira, mereka itu justru berkeras memperlihatkan kepandayan sehingga terpaksa Teo Chu menghadapi mereka. Selanjutnya mohon petunjuk Lo Chiampuwa, bagaimana pendapat Lo Chiampuwa dan usaha apa yang kiranya dapat dilakukan untuk mendamaikan pertikaian ini. Lo Beng Ho Siang menghela nafas lagi. Kau datang hendak mendamaikan urusan, akan tetapi kau bahkan melukai dua orang Tosu Kim San Pai. Bagaimana ini? Teo Chu bertanggung jawab sepenuhnya akan hal ini, jawab San Hao Gagah. Teo Chu akan datang ke Kim San Pai dan akan Teo Chu jelaskan kepada Ketua Kim San Pai disertai permintaan maaf. Bagus, seorang laki-laki harus berani memikul akibat dari perbuatannya sendiri. Sayang kedua orang muridku Kang Mok Sian dan Kang Eksian sudah turun gunung, kalau saja mereka masih ada di sini, biarpun mereka itu bukan orang-orang yang menggunduli kepala mereka kiranya takkan terjadi keributan-keributan ini. Lo Beng Ho Siang menulis sepucuk surat kepada Tian Beng Cu, lalu memanggil murid kepalanya, yakni Ho Siang gemuk pendeki Kang Ho Siang dan menyuruh muridnya untuk membawa surat itu dan membawa semua Ho Siang yang pernah melakukan pertempuran dengan pihak Kim San Pai, bersama Lim San Hao menuju ke Kim San. Serahkan surat Pin Cheng ini kepada Tian Beng Cu, sampaikan salamku dan serahkan pula semua anak murid Bu Tong Pai yang pernah bertempur. Katakan kepada Tian Beng Cu bahwa dia boleh saja menghukum anak-anak murid Bu Tong Pai ini sebagai seorang paman guru. Lim San Hao memuji kebijaksanaan guru besar Bu Tong Pai yang sungguh-sungguh hendak melenyapkan permusuhan sampai habis dengan jalan menyuruh semua anak muridnya datang ke Kim San Pai menerima hukuman. Demikianlah Lim San Hao lalu pergi ke Kim San Pai bersama anak murid Bu Tong Pai itu dan seperti telah dituturkan di bagian depan, rombongan ini ketika sampai di lareng bukit Kim San, disambut oleh Ang In Lo Chu. Pada saat melihat Ang In Lo Chu berdiri di situ dengan pedang di tangan, Lim San Hao menjadi terkejut, heran dan girang sehingga dia menyapanya. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Ang In Lo Chu sebaliknya menyindirnya, mengatakan pemuda ini menjadi jago pihak Bu Tong Pai dan bermaksud untuk menghina Kim San Pai. Lim San Hao menolak semua tuduhan itu dan menyatakan bahwa ia pun bertugas sama, yaitu mendamaikan antara Kim San Pai dan Bu Tong Pai, tetapi Ang In Lo Chu marah bukan main. Marah karena sekarang ia tahu bahwa pemuda tampan ini adalah pemuda yang diusulkan oleh almarhum ayahnya untuk menjadi calon suaminya. Pemuda yang dicap menjadi penyebab kematian kekasihnya, ganti auki beserta kematian ayahnya. Ang In Lo Chu menahan-nahan nafsu marahnya dan hanya memaki San Hao dengan kata-kata pedas. Kau bilang hendak mendamaikan, tetapi mengapa kau justru melukai dua orang tosu Kim San Pai? Dan mengapa kau menghadang rombongan utusan Kim San Pai ke puncak Bu Tong San? Kenapa pula sekarang kau datang ke sini? Hendak menyerbu Kim San Pai? Hem, kau mengandalkan apakah demikian sombong? San Hao seperti orang tuli. Dia tidak memperhatikan semua kata-kata itu dan sepasang matanya seperti kena hikmat, tanpa berkedip memandang bibir indah yang berkata-kata. Kecantikan Ang In Lo Chu yang luar biasa itu benar-benar membuat San Hao seperti gila. Apalagi kalau dia ingat betapa ayah dari gadis jelita ini sudah memilihnya menjadi calon mantu. Jawab pertanyaanku Ang In Lo Chu membentak marah, mukanya agak merah karena ia maklum apa artinya pemuda itu menjadi termenung seperti patung. Ada pun tujuh orang hwasyo bu Tong Pai yang terpilih sebagai orang-orang bertanggung jawab dalam pertikaian terhadap Kim San Pang adalah hwasyo-hwasyo yang tingkatnya sudah tinggi, yakni anak murid Lobeng Ho Siang sendiri. Mendengar desakan Ang In Lo Chu kepada Lim San Hao, seorang di antara mereka membelas San Hao yang kelihatan mati kutunya menghadap penona baju merah itu. Ang In Lo Chu, harap jangan salah sangka terhadap Lim Si Chu. Dia ini betul-betul penolong kami dan bermaksud baik. Siapa menyangkal bahwa dia itu penolong Bu Tong Pai? Akan tetapi sekali-kali aku tak percaya dia ini menjadi pendamai. Menolong sepihak namun memusuhi pihak lain sama sekali bukan sifat seorang pendamai, karena dia berat sebelah dan menghina orang lain dengan mengandalkan kepandainya yang di akhirat tidak ada keduanya di kolong langit. Aku datang sebagai pendamai antara Kim San Pai dengan Bu Tong Pai, sudah pasti sekali aku tidak mau menghina Bu Tong Pai juga tidak mau memusuhi Kim San Pai. Lim San Hao menjadi serba salah dan memang kepandain kata-katanya telah lenyap entah kemana setelah ia berhadapan dengan Ang In Yo Chu. Dalam pandangannya, segala gerak gerik Ang In Yo Chu menarik hati dan menambah kemanisan dan kecantikannya. Kini dimarahi oleh Ang In Yo Chu, dia hanya tundukan mukanya yang sebentar merah sebentar pucat, seperti seorang anak nakal dimarahi oleh ibunya. Li Hiap, untuk meredakan permusuhan, sekarang Pim Cheng sekalian datang ke sini hendak menghadap Lo Chiam Pu Tian Beng Chu, dan Lim Si Chu yang bertugas sebagai pendamai dari Go Di Pai, ikut sebagai perantara, kembali Ho Siu itu membelas San Hao. Jika Lo Suhu bertujuh datang hendak menghadap Ketua Kim San Pai untuk menjernihkan suasana, hal itu amat baik dan patut dipuji, dan memang demikianlah seharusnya kalau orang hendak memperbaiki hubungan satu sama lain. Aku pun sedang hendak berangkat menemui Lo Deng Ho Siang untuk mendamaikan urusan. Akan tetapi orang Shulim ini biar di sini jangan ikut masuk, dia tidak akan mendamaikan urusan bahkan mungkin akan mengacau lagi. Nyo Chu harapka suka maafkan aku, akhirnya San Hao dapat bicara kembali setelah menenteramkan hatinya yang berguncang. Memang aku telah berlaku terburu nafsu dan melukai dua orang Tosu Kim San Pai dalam pibu yang terjadi di Butong San. Oleh karena itu maka kedatanganku ini pun hendak memohon ampun kepada Lo Chiam Pu Tian Beng Chu dan bersama para Suhu ini hendak menyerahkan diri menerima hukuman. Sekarang baru Nyo Chu saja sudah tidak dapat memaafkan, apalagi para Tosu Kim San Pai. Biarlah kalau begitu kau bunuh saja aku untuk menebus dosaku terhadap Lo Chiam Pu Sintai Hiap Buk Pun Su. Sambil berkata demikian, San Hao melolos pedangnya dan menyerahkan pedang itu kepada angin Nyo Chu. Gadis itu tak mau menerima pedang, malah agak aheran dan terkejut mendengar pemuda itu menyebut-nyebut nama Buk Pun Su. Mengapa pula kau menyebut-nyebut nama Su Chiam Pu Pun Su tanyanya wajar? Sesungguhnya, tugasku ini adalah kehendak Sintai Hiap Buk Pun Su yang menyampaikan pesannya kepada Su Chiam Pu Tewi Emosian Su melalui utusannya, yakni Lo Eng Hiong Ti yang lihat yang akhirnya menjadi sahabat baikku. Aku dipilih oleh Su Chiam Pu Tewi Emosian Su untuk mengerjakan tugas ini, tak taunya karena kebodohanku aku bahkan membuat keadaan jadi semakin buruk. Kalau Sintai Hiap Buk Pun Su mendengar akan hal ini, apakah aku masih dapat diampuni? Kalau Ti Yang Lo Eng Hiong yang baik hati dan mulia itu mendengar, bukankah aku bisa mati saking maluku? Tentu saja San Hao sengaja menyebut-nyebut nama Buk Pun Su dan Ki yang lihat untuk mengambil hati gadis yang kecantikannya telah merobohkan hatinya itu. Dia sama sekali tidak tahu bahwa semua kata-katanya itu bahkan merupakan garam yang diulaskan pada luka di dalam hati angin Yocu, mendatangkan rasa perih dan sakit karena mengingatkannya akan semua peristiwa duka yang dialaminya. Hal ini bahkan menambah kebenciannya terhadap San Hao sehingga kalau mungkin di saat itu juga ia memenggalah pemuda itu. Akan tetapi pada saat itu, dari puncak bukit datang Tian Beng Cu Ketua Kim San Pai, diiringi oleh Tosu-Tosu muridnya, merupakan sebuah rombongan yang kering dan agung. Para Tosu Kim San Pai yang berada di situ cepat memberi hormat kepada ketua mereka. Dengan air muka tenang dan ramah, Tian Beng Cu memandang kepada para Ho Sio Butong Pai yang tujuh orang itu, melempar pandang tak acuh kepada San Hao, lalu berkata kepada para Ho Sio itu, Cui suhu dari Butong Pai, harap tidak berkecil hati kalau Pinto terlambat menyambut. Pesan apakah yang Cui bawa dari sahabat Lobeng Wosiang? Melihat sikap dan mendengar kata-kata Ketua Kim San Pai ini, para Ho Sio Butong Pai menjadi merah mukanya, malu kepada diri sendiri dan heran mengapa Ketua Kim San Pai yang selama ini disangka sombong, ternyata seorang kakek yang baik hati dan ramah tamah. Serta merta mereka berlutut memberi hormat. Kakek Kim San Pai itu sudah begitu merendahkan diri, maka kini tanpa ragu-ragu lagi para Ho Sio Butong Pai maklum bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang tua yang berhati mulia dan tunduklah mereka. Ki Keng Hasiang, pendeta gemuk pendek yang memimpin rombongan Butong Pai itu lalu berkata, Teo Chu bertujuh menerima pitah suhu untuk menghadap kepada Su Sio, Selain untuk menyerahkan surat serta menyampaikan salam dari Su Hu, juga Teo Chu yang sudah melakukan banyak dosa menghina saudara-saudara dari Kim San Pai, sengaja datang menyerahkan diri untuk menerima hukuman. Tian Beng Chu menarik napas panjang, mengelus-elus jenggotnya. Wajahnya nampak gembira sekali dan apabila diperhatikan, orang akan melihat sepasang matanya menjadi basah. Guru Mulo Beng Hasiang adalah seorang bijaksana. Kalian tidak salah apa-apa, bahkan saudara-saudara mudamu dari Kim San Pai yang keliru. Kesinikan surat dari Su Humu supaya Pinto dapat segera mengetahui petunjuk apa yang diberikan kepada Pinto yang bodoh. Pada saat itu, Lim San Hao yang merasa terharu menyaksikan pertemuan tokoh-tokoh dari kedua pihak yang saling mengalah, merasa malu terhadap Tian Beng Chu yang ternyata seorang kakek yang begitu halus dan baik hati. Ia pun lalu, berlutut dan berkata, Loh Chiam Pua, Teo Chu Lim San Hao utusan dari Gobi Pai, karena cupat pengetahuan dan lancang, sudah salah tangan melukai dua orang Tosu Kim San Pai. Sekarang Teo Chu sudah insyaf akan kesalahan sendiri dan menghadap untuk menerima hukuman. Tian Beng Chu menunda niatnya membaca surat dari Loh Beng Hasiang, memandang kepada Lim San Hao dan mengangguk-angguk. Anak murid Gobi Pai memang amat mengagumkan, masih begini muda sudah memiliki kepandayan tinggi, dan berani pula bertanggung jawab atas perbuatannya. Lim Si Chu, jika kau tidak datang mengakui kesalahanmu, memang nama baik Gobi Pai akan tercemar, akan tetapi dengan pengakuanmu ini, segala apa sudah beres. Di dalam pibu, kalah atau menang sudah lumrah, terluka atau tewas bukan hal aneh. Antara kau atau Gobi Pai dengan kami tidak ada urusan apa-apa, habis sampai di sini saja. San Hao menjadi girang sekali, akan tetapi kata-kata itu membuat dia makin tunduk dan malu. Tian Beng Chu lalu membuka surat dari Loh Beng Hasiang. Selain permintaan maaf bagi murid-muridnya, di dalam surat itu Loh Beng Hasiang menyatakan bahwa mengenai pembunuhan atas diri Lai Tek, sebenarnya bukanlah perbuatan anak murid Bu Tong Pai, dan menurut dugaan Loh Beng Hasiang, tentunya dilakukan oleh pihak ketiga yang ingin mengadu dombakan Kim San Pai dengan Bu Tong Pai. Oleh karena itu, Loh Beng Hasiang menyatakan bahwa penjahat atau pihak ketiga inilah yang harus dicari. Tian Beng Chu menghadapi Ang Inio Chu yang masih berdiri di situ. Ketika melihat betapa para Hoseo mengaku salah dan betul-betul datang hendak menerima hukuman, gadis ini juga menjadi girang dan terharu. Tak disangkanya bahwa tugasnya dapat selesai dengan demikian mudahnya, apalagi ketika ia melihat San Hao juga menerima salah dan rela dihukum, kebenciannya terhadap pemuda ini agak berkurang. Ang Inio Chu, sebagai utusan Sintai Hiap Bu Pun Su, kau sudah mendengar dan melihat sendiri keadaan anak-anak murid Bu Tong Pai yang ternyata jauh lebih baik dibandingkan anak-anak murid Kim San Pai. Karena kedatangan mereka inilah, maka segala kesalahpahaman telah dapat dibikin beras dan dihabiskan sampai di sini saja. Di dalam suratnya ini, Lo Beng Ho Siang juga menyatakan bahwa pihak Bu Tong Pai betul-betul tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap diri Lai Tek, dan menduga bahwa tentu ada pihak ketiga yang melakukan perbuatan itu untuk mengadu domba antara Kim San Pai dengan Bu Tong Pai. Tidak tahu bagaimanakah baiknya kalau menurut pendapat Nio Chu? Soalnya sudah jelas bahwa memang tentu ada penjahat yang membunuh Lai Tek dan berbuat seakan-akan yang melakukan hal itu adalah dari pihak Bu Tong Pai. Akan tetapi, perbuatan penjahat itu mendatangkan kerugian lebih besar kepada pihak Bu Tong Pai daripada kepada Kim San Pai. Lai Tek anak murid Kim San Pai tewas sebagai orang gagah dan tidak ada kecewanya, Sebaliknya dengan perbuatan itu, nama baik Bu Tong Pai jadi tercemar. Oleh karena itu, menurut pikiranku, sudah menjadi kewajiban Bu Tong Pai untuk menyelidiki hal ini dan menangkap pembunuhnya. Sungguh pun begitu, demi kembalinya hubungan baik di antara kedua partai, Yang sudah menjadi tugas yang kupikul menurut perintah Susok Chong, Aku akan turut berusaha pula untuk membongkar rahasia ini dan membekuk penjahatnya. San Hao melompat berdiri, menjurah kepada Tian Beng Chu, lalu menghadapi Ang Inio Chu sambil berkata cepat, Nio Chu, cocok sekali petunjukmu tadi. Memang sudah seharusnya Bu Tong Pai mencuci bersih namanya dari perbuatan terkutuk penjahat yang membunuh Lai Tek itu. Dan untuk pekerjaan ini, biarlah aku yang akan melakukannya. Aku telah berlaku lancang dan biarpun aku diberi tugas menjernihkan suasana antara Kim San Pai dan Bu Tong Pai, Ternyata aku bahkan mengeruhkan suasana. Sekarang ada pekerjaan ini, maka biarlah aku yang diwajibkan, hitung-hitung menebus dosaku. Ang Inio Chu memandang kepada pemuda itu dengan tajam dan diam-diam. Ia harus akui bahwa Lim San Hao adalah seorang pemuda yang bersemangat dan gagah. Pantas saja ayah suka kepada pemuda ini dan hendak menjodohkannya dengan aku, pikirnya. Kebenciannya terhadap pemuda itu makin berkurang saja. Bagaimana, Loh Chiam Pua? Apakah Loh Chiam Pua dapat menyetujui jika Teo Chu yang mencoba untuk menangkap penjahat pembunuh Lai Tek Eng Hiong itu tanya San Hao kepada Tian Beng Chu dengan suara mendesak. Tian Beng Chu mengangguk-angguk dan tersenyum. Lim Si Chu, kau memang gagah dan kiranya tepat kalau kau yang mencarinya. Untuk hal ini, sebagaimana dinyatakan oleh Ang Inio Chu tadi, Pinto serahkan saja urusan ini kepada pihak Bu Tong Pai. Pinto hanya bisa menyampaikan terima kasih atas maksudmu yang mulia ini, Lim Si Chu. Kalau demikian, perkenankan Teo Chu berangkat sekarang untuk membekuk batang leher pembunuh Lai Tek Eng Hiong kata San Hao penuh semangat sambil mengerling pada Ang Inio Chu. Tiba-tiba terdengar suara orang, lemah lembut terdengarnya, tidak usah, tidak usah, penjahat itu telah tertangkap. Tiba-tiba berkelebat bayangan dan tahu-tahu di sana berdiri seorang Tosu yang usianya kurang lebih lima puluhan tahun, gerak-geriknya halus, akan tetapi sinar matanya tajam berpengaruh. Eng Yang Chu Sute, kau baru datang Tian Beng Chu berkata dengan suara girang. Dan betulkah penjahat itu telah tertangkap? Tosu itu bukan lain adalah Eng Yang Chu, tokoh Kim San Pai yang menjadi sute termuda dari Tian Beng Chu dan yang memiliki kepandaian lebih tinggi daripada semua tokoh Kim San Pai lainnya, akan tetapi yang selalu merantau. Tosu itu memberi hormat kepada Su Hengnya lalu berkata, memang benar, penjahat itu bukan lain adalah Siang Hek Pian, sepasang Pian hitam, Bue Echad. Seperti Su Heng tentu masih ingat, daulu Siang Hek Pian Bue Echad pernah memusuhi Kim San Pai dan pernah jatuh oleh Xiaowate. Agaknya ia mengandung dendam sakit hati dan melihat salah paham yang timbul antara Kim San Pai dan Bu Tong Pai, dia lalu turun tangan, menewaskan muridku Lai Teh kemudian menggunakan nama Bu Tong untuk mengadu domba. Sute yang baik, bagaimana kau bisa mengetahui ini semua dan bagaimana kau bilang bahwa dia itu sudah tertangkap tanya Tian Beng Chu dengan Girang, sedangkan wajah Lim San Hau menjadi muram sekali mendengar bahwa penjahat yang menjadi biang telah di pertikaian itu telah tertangkap. Dalam perantauan Xiaowate mendengar mengenai pertikaian antara Kim San Pai dengan Bu Tong Pai dan Xiaowate sudah mendengar pula sebab-sebab pertikaian itu. Xiaowate tidak percaya bahwa Bu Tong Pai akan dapat berlaku sekeji itu, maka Xiaowate teringat kepada Siang Hek Pian Wee Cat apabila ada orang yang hendak mencelakakan Kim San Pai, kiranya hanya penjahat itulah yang menaruh dendam dan pernah menjadi pecundang. Xiaowate lalu mencarinya dan sesudah berjumpa, betul saja bahwa dia yang melakukan pembunuhan terhadap Laitek, katanya untuk memancing Xiaowate supaya mencarinya. Kami bertempur dan ternyata selama ini ia telah mempertinggi ilmunya sehingga hampir saja Xiaowate kalah dan celaka dalam tangannya. Tidak heran bila Laitek muda saja ia tewaskan, tidak taunya penjahat itu sudah bergurung lagi semenjak kalah di Kim San Pai. Masih baik nasib Xiaowate, pada saat itu datang dua orang bersaudara, yakni Kang Bok Sian dan Kang Eng Sian. Dua orang pendekar muda ini ternyata adalah anak-anak murid Bu Tong Pai dan mereka pun telah mendengar pula tentang pertikaian antara Bu Tong Pai dan Kim San Pai. Dari orang-orang Kang Eng Sian mereka mendengar tentang siang hektian Bu E Chak yang menyombongkan perbuatannya, yakni sudah membunuh Laitek murid Kim San Pai. Karena dua orang saudara Kang yang gagah perkasa itu telah mendengar pula akan sebab pertikaian kedua partai mereka lalu mengerti bahwa biang keladinya adalah Bu E Chak dan mencarinya. Kebetulan sekali Xiaowate tergesak dan mereka berdua turun tangan membantu. Barulah penjahat itu dapat dirobohkan, sayang sekali dalam keadaan tewas sehingga tidak mungkin Xiaowate seret ke sini untuk membuat pengakuan. Tian Beng Cu menggeleng-geleng kepalanya. Kemudian ia menoleh kepada para anak muridnya dan kepada tujuh orang Huasyo Bu Tong Pai yang berada di situ, lalu berkata dengan suaranya yang halus berpengaruh. Kalian para murid-murid Kim San Pai dan murid-murid Bu Tong Pai dengarlah baik-baik. Penuturan suteku Eng Yang Cu ini menjadi cermin bagi kalian. Kalian yang berada di sini ribut-ribut saling menuduh dan saling menyerang menurutkan hati panas. Sebaliknya Eng Yang Cu dan dua orang saudara Kang sebagai murid-murid Kim San Pai dan Bu Tong Pai yang jauh dari sini, bahkan sudah bekerja sama untuk menangkap penjahat. Murid-murid Kim San Pai, kalian tirulah sikap susul kalian ini dan murid-murid Bu Tong Pai harap suka meniru perbuatan kedua saudara Kang yang gagah perkasa. Sementara itu, Lim San Hao lalu berkata kepada Tian Beng Cu dengan muka muram, Lo Chiang Pua, ternyata bahwa Teo Chu seorang yang tidak ada gunanya sama sekali, kalau lebih lama di sini hanya akan mengotorkan tempat saja. Mohon maaf sebanyaknya dan perkenankan Teo Chu pergi. Cui suhu dari Bu Tong Pai, tolong sampaikan rasa hormatku kepada Lo Chiang Pua Lo Beng Hose yang di Bu Tong Pai. Nona Ang Inio Chu, aku telah banyak melakukan kesalahan terhadapmu, maaf. Setelah berkata demikian, dengan cepat sekali Lim San Hao melompat dan pergi dari situ, berlari turun dari lareng bukit Kim San Pai. Semua orang memandang dengan bengong dan diam-diam merasa kasihan juga kepada pemuda tampan dan gagah itu yang sebenarnya bukan bertindak salah, hanya kurang peliti dan kurang hati-hati. Saudara Lim, tunggu dulu Ang Inio Chu berseru dan di lain saat dia sudah melompat sambil berkata, Teo Tiang, maafkan aku tak dapat lebih lama lagi tinggal di sini. Sebelum Ketua Kim San Pai menjawab, tubuhnya sudah lenyap dan yang nampak hanya bayangan merah berkelebat dan meluncur turun gunung. Siapa mereka itu? Tanya Eng Yang Chu kagum sekali melihat kehebatan dua orang muda itu. Yang pertama adalah Lim San Hao, murid mendiang Tian Mo Sian Su dari Godi Pai untuk mendamaikan urusan Kim San Pai dengan Bu Tong Pai. Yang kedua tadi adalah Ang Inio Chu, puteri dari Jeng Jiu Sian Ki yang lihat, Bu Pun Su adalah Su Syok Chou-nya dan dia pun datang atas perintah Bu Pun Su untuk maksud yang sama, yakni mendamaikan kedua partai. Eng Yang Chu menarik napas panjang. Ah, anak-anak muda sekarang memang hebat. Kepandaian mereka tadi benar liai, apalagi nona baju merah tadi, ginkangnya sudah sampai di tingkat yang lebih kita. Semua yang ada di situ mengangguk-angguk. Sunyi sepi di tempat itu, hanya beberapa kali terdengar suara orang menarik napas panjang. Lim San Hao merasa amat malu. Ia kecewa sekali karena usahanya melakukan tugas yang diserahkan kepadanya oleh TW Emo Sian Su selalu menemui kegagalan. Dia bahkan membuat suasana semakin keruh dan sebelum ia dapat menegus kesalahannya, dengan menangkap yang telah dipermusuhan, ia telah didahului oleh Eng Yang Chu. Saking malu dan kecewanya dia lalu meninggalkan Kim San Pai. Yang membuat dia malu sesungguhnya bukan terhadap orang lain, melainkan terhadap Ang In Yo Chu. Dia sudah tertarik dan jatuh hati kepada gadis ini, apalagi setelah dia tahu bahwa gadis itulah yang dicalonkan menjadi istrinya oleh Ki Yang Liat. Dan sekarang di depan gadis itu ia kelihatan sebagai seorang yang bodoh. Biarpun ia berlari cepat sekali, sebentar saja ia tersusul oleh Eng In Yo Chu. Tadi San Hao mendengar suara panggilan Ang In Yo Chu, akan tetapi ia mengira bahwa gadis yang cantik tapi galak itu akan menyalahkan dan menyindirnya, maka ia tidak mau berhenti sebelum jauh dari para tokoh Butong Pai dan Kim San Pai. Selain ini dia pun hendak menguji ilmu lari cepat dari gadis itu dan diam-diam dia segera mengerahkan ilmu lari cepat yang paling diandalkan, yakni Liok Tehwiteng, lari seperti terbang di atas bumi, karena ia tahu bahwa gadis itu mengejarnya. Akan tetapi alangkah kagumnya ketika tak lama kemudian gadis itu sudah menyusulnya. Bayangan merah berkelebat di samping kanannya dan di lain saat gadis itu telah berdiri beberapa tombak jauhnya di sebelah depan, tersenyum menghadang di jalan. Eng In Yo Chu sengaja mengejar San Hao karena gadis ini ingin sekali mendengar dari pemuda ini mengenai hubungan ayahnya dengan pemuda ini. Ingin dia mengetahui bagaimana pemuda ini bertemu dengan ayahnya dan bagaimana pula ayahnya sampai punya maksud menjodohkan dia dengan pemuda itu. Selain ini, ia pun agak menyesal atas sikapnya yang menghina dan keras terhadap San Hao, dan sekarang ternyata bahwa sesungguhnya pemuda ini bukanlah seorang yang menyombongkan kepandayan dan sengaja membantu Butong Pai melakukan penghinaan terhadap Kim San Pai. Semua pertengkaran yang terjadi hanya timbul diakibatkan kesalahpahaman. Sungguh pun pada mukanya terbayang kemuraman, namun di dalam hatinya San Hao merasa girang sekali melihat gadis itu. Nona, apakah kau masih merasa penasaran? Aku sudah mengaku salah dan... Saudara Lim, jangankah salah sangka. Tadi kau menyebut nama ayahku. Di mana kau pernah bertemu dengan ayah dan kapankah? Aku ingin sekali mendengar penuturanmu tentang ayah. Seketika wajah San Hao berseri, hatinya berdebar-debar girang dan dia menarik napas lega. Aku bertemu kemudian berkenalan dengan ayahmu yang gagah perkasa dan mulia itu di Godi San. Dia mulai bercerita, ketika aku menghadap Susyok Tewe Emosian Su, kebetulan ayahmu datang dan menyampaikan pesan dari Sintai Hiapuk Pun Su kepada Susyokku. Susyok lalu memilih aku untuk berusaha mendamaikan pertikaian antara Butong Pai dan Kim San Pai dan hal ini menimbulkan iri hati dan tidak senangnya beberapa orang anak murid Gobi Pai. Aku sendiri biarpun anak murid Gobi Pai, akan tetapi Su Huku adalah seorang perantau dan hampir tidak mempunyai hubungan lagi dengan Gobi Pai. Kemudian San Hao menuturkan bagaimana dia telah diserang oleh tokoh Gobi Pai Tekleto Jin dan hampir celaka kalau saja dia tidak ditolong oleh Ki yang lihat. Dan bagaimana perjalanannya ke Butong Pai tertunda dan terlambat karena dia singgah di kampungnya dan terpaksa menunda perjalanan ke Butong San sebab dia harus terlebih dulu merawat ayahnya yang sedang sakit payah. Semua peristiwa ini sudah dituturkan di bagian depan dan kiranya tak perlu diulang pula. Demikianlah, Nona. Apakah ayahmu sudah pulang kesian ke Anda dan apakah kau telah bertemu dengan orang tua yang mulia itu San Hao menutup penuturannya dan balas bertanya. Ang ini lucu tak dapat menjawab, hanya mengangguk. Hatinya terasa bagai ditusuk-tusuk karena teringatlah dia akan segala peristiwa antara dia dan ayahnya yang menyebabkan kematian ayahnya. San Hao makin bergebar. Kalau gadis ini sudah bertemu dengan ayahnya, tentu sudah mendengar pula mengenai maksud pertalian jodoh itu. Matanya bersinar-sinar, mukanya merah ketika ia menatap wajah darah cantik jelita yang berdiri sambil menundukan muka di depannya itu. Syukurlah jika ayahmu telah pulang, Nona. Ku harap saja orang tua yang gagah perkasa itu dalam sehat-sehat dan selamat. Ah, alangkah inginku menghadap Tiang Longhiong, alangkah rindu hatiku bertemu muka dengan dia lagi. Aku amat menghormat dan memuja ayahmu, Nona, selembar nyawaku ini masih bisa berada di dalam tubuhku hanya berkat pertolongan ayahmu. Mendengar kata-kata yang diucapkan dengan sungguh-sungguh ini, Ang ini lucu menjadi sangat terharu. Ia meramkan kedua matanya dan merasa hatinya perih sekali. Ketika ia membuka lagi kedua matanya, ia tak dapat menahan air matanya yang mengucur deras. Cepat-cepat ia menggunakan ujung lengan baju untuk menutupi matanya dan mengusap air matanya. Ang ini lucu, kau kenapa? Maafkan kalau aku kesalahan bicara, San Hao berkata kaget. Ang ini lucu dapat menekan perasaannya dan kini menjadi tenang kembali. Saudara Lim, harap kau maafkan kelemahanku. Sebenarnya, perlu kiranya kau ketahui bahwa ayah telah meninggal dunia tujuh bulan yang lalu. Tiba-tiba muka San Hao menjadi pucat dan ia merasa seperti kehilangan semangatnya. Kemudian ia menjatuhkan diri berlutut di atas tanah, menutupi mukanya dengan kedua tangan dan biarpun ia tidak mengeluarkan suara, kedua pundaknya bergerak-gerak dan taulah Ang ini lucu bahwa pemuda ini telah menangis. Diam-diam ia menjadi terharu hadap pemuda ini, sekarang perasaan benci lenyap dan ia harus mengakui bahwa kecuali mendiang dan tiauki, pemuda ini merupakan seorang pemuda pilihan dan baik yang pernah ditemuinya. Gahu, terdengar kata-kata dari mulut pemuda itu, hanya perlahan sekali. Wajah angin lucu menjadi merah sekali ketika mendengar pemuda itu mengeluarkan kata-kata sebutan Gahu, ayah mertua, itu, akan tetapi kata-kata itu diucapkan perlahan sekali dan agaknya pemuda itu menahan hatinya supaya tidak mengeluarkan suara lagi. Memang di samping keharuan dan kesedihannya, San Hao juga merasa bimbang dan gelisah. Calon mertuanya sudah meninggal dunia, apakah nona ini sudah tahu tentang perjodohan yang diikat? Bagaimana kalau nona ini belum diberitahu oleh ayahnya? Ingin sekali ia bertanya kepada angin nyocu tentang ini, akan tetapi tentu saja ia merasa malu dan sungkan. Sebaliknya ia lalu menenangkan hatinya, diam-diam ia mengeringkan air matanya, lalu bangkit berdiri lagi. Kedua matanya masih basah dan mukanya merah. Nyocu, suaranya serak dan pandang matanya kepada angin nyocu penuh perasaan kasih dan ibadah. Sungguh aku ikut berduka cita dan betapa kaget hatiku mendengar warta yang menyedihkan ini. Nyocu, ayahmu demikian sehat dan gagah perkasa ketika bertemu dengan aku, bagaimana ia bisa meninggal dengan mendadak? Apa sebabnya? Jika saja masih ada kemarahan dan kebencian dalam hati angin nyocu terhadap pemuda ini, tentu ia akan menjawab dengan matian dan tuduhan bahwa pemuda inilah yang menjadi gara-gara kematian ayahnya. Akan tetapi sikap San Hao mendatangkan kesan baik dalam hati angin nyocu dan gadis itu hanya menjawab singkat. Ayah meninggal karena sakit pada bagian jantungnya. Keduanya lalu berdiam diri agak lama. San Hao tidak tahu harus berbuat atau berkata apa untuk menghibur nona itu. Akhirnya ia hanya dapat bertanya dengan perlahan. Nyocu, apakah, apakah mendiang ayahmu ada meninggalkan sesuatu pesanan untuk aku? Tentu saja angin nyocu dapat menangkap maksud dari pertanyaan itu, tentu pemuda ini hendak bertanya tentang maksud perjodohan yang direncanakan ayahnya. Akan tetapi ia hanya menggeleng kepala dan tidak berkata apa-apa. Nyocu, apakah kau tidak mempunyai keluarga lain? Kembali angin nyocu menggeleng kepalanya. Kau sebat tangkel di dunia ini pertanyaan ini penuh perasaan iba. Ang ini nyocu mengangguk, tidak berani mengeluarkan suara karena tahu bahwa suaranya tentu akan gemetar. Pertanyaan-pertanyaan ini telah membangkitkan kesedihan hatinya. Sampai lama San Hao diam saja, penuh bimbang, ragu dan iba. Nyocu, aku hendak melaporkan urusan Butong Pai dan Kim San Pai yang sudah selesai itu kepada susok di Godi Pai. Setelah itu aku akan menghadiri pertemuan yang hendak diadakan oleh Sintai Hiap Buk Pun Su. Kalau aku boleh bertanya, kau hendak kemana? Aku juga harus menghadiri pertemuan di puncak gunung Taisan, seperti yang dipesan oleh susok Cong Buk Pun Su. Wajah San Hao berseri. Kalau begitu, nyocu, apabila kau tak menganggap aku terlalu lancang dan kurang ajar, maukah kau mengijankan aku mengiringkan perjalananmu? Kita sejalan, dan aku akan merasa berbahagia sekali kalau dibolahkan melakukan perjalanan bersamamu. Karena sikap pemuda itu memang sangat baik dan menyenangkan hatinya, Ang Iniyocu tidak merasa keberatan. Di atas dunia ini ia memang hidup sebatang kelah, tiada keluarga, tiada teman, sekarang ada pemuda yang baik hati dan sopan ini, mengapa dia menolak perjalanan bersama? Sedikitnya ia akan dapat menyelidiki dan mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya dari pemuda yang menjadi pilihan ayahnya ini. Maka berangkatlah dua orang muda itu menuruni Bukit Kim San dan dengan kepandayan mereka yang tinggi, mereka perjalanan cepat sekali. Sikap San Hao benar-benar amat sopan dan baik sehingga Ang Iniyocu makin suka kepadanya, meskipun sukar dikatakan bahwa gadis itu membalas cinta kasihnya. Sesudah kehilangan ayahnya dan ganti auki, memang amatlah sukar bagi Ang Iniyocu untuk dapat mencinta pemuda lain. Memang San Hao seorang pemuda yang baik dan gagah. Tidak saja dia telah memiliki kepandayan yang tinggi, akan tetapi dia juga amat pandai membawa diri. Perjalanan yang selama berbulan-bulan bersama Ang Iniyocu menjadi ujian baginya. Walaupun dia sudah tergila-gila kepada Ang Iniyocu, mabuk oleh kecantikan gadis ini yang memang sungguh luar biasa sehingga dia mencinta gadis ini dengan sepenuh hati dan perasaannya, tetapi belum pernah dia memperlihatkan sikap yang kurang ajar dan melanggar tata susila. Bahkan, biarpun sepasang matanya selalu menyorotkan sinar cinta kasih yang berkobar-kobar, tetapi bibirnya tak pernah mengeluarkan sepatah katapun tentang perasaan yang terkandung dalam hatinya itu. Tiap malam, kalau Ang Iniyocu sudah pulas di dalam kamar lain di penginapan, atau di dalam kamar pada sebuah kelenteng kosong di mana mereka bermalam, San Hao gelisah tak dapat tidur. Kadang-kadang dia hanya duduk bersandar pada meja semah yang di dalam kelenteng dan melamun. Tentu saja yang terbayang hanyalah Ang Iniyocu yang gagah perkasa dan cantik jelita, dan terbayanglah pula pertemuannya yang pertama kali dengan darah pujaan hatinya itu. Kadang-kadang pemuda ini menjadi muram wajahnya, penuh kegelisahan dan kedukaan, kalau dia teringat betapa akan sengsara hidupnya kalau gadis itu kelak menolaknya. Dia pun merasa bingung mencari jalan bagaimana untuk bicara dengan Ang Iniyocu tentang kehendak mendiang tiang lihat mengenai tali perjodohan itu. Oleh karena nama Ang Iniyocu sudah mulai terkenal, apalagi semenjak dia membasmi gerombolan perampok di Bukit Minsan itu, tidak ada penjahat yang berani sembarangan mengganggunya dalam perjalanan itu. Lebih-lebih karena di situ ada Lim San Hao dan pemuda ini yang sudah lama merantau di dunia Kang O bersama mendiang suhunya, juga merupakan tokoh yang terkenal dan ditakuti penjahat. Para kaum Liok Lim mempunyai matah yang sangat awas dan telinga yang tajam. Mereka tak mau mengganggu orang-orang gagah yang sekiranya malah akan merugikan mereka sendiri. Ketika mereka tiba di jalan simpangan yang dekat dengan kampung tempat tinggal San Hao, pemuda itu berkata, Nah, disinilah jalan yang menuju ke rumah ayahku, Niyocu. Kau tentu tidak keberatan apabila kita singgah sebentar, bukan? Aku harus menengok keadaan ayah karena ketika aku tinggalkan, dia baru saja semibuh dari sakit. Hal ini memang seringkali dikemukakan oleh San Hao dalam perjalanan, yakni bahwa pemuda itu hendak singgah di kampung halamannya. Niyocu tidak keberatan dan ia memang ingin sekali melihat keadaan keluarga pemuda ini. Mereka memelok dan dengan cepat menuju ke kampung Pengkang Mui. Akan tetapi, ketika mereka sampai di luar kampung itu, tiba-tiba San Hao menghentikan kakinya dan mukanya berubah. Ang ini Ucu juga berhenti dan menoleh, memandang heran kepada pemuda itu. Mengapa kita berhenti di sini tanyanya? Mendadak San Hao teringat akan sesuatu yang membuat hatinya berdebar cemas dan yang membuatnya tiba-tiba berhenti. Ia teringat akan Siok Lan, gadis yang oleh ayahnya dicalonkan menjadi istrinya. Ia mengajak Angin Ucu ke rumahnya, bahkan bermaksud minta kepada ayahnya agar melamar gadis ini sebagai calon istrinya. Namun bagaimana dengan Siok Lan? Karena dahulu ayahnya sudah menetapkan perjodohannya dengan Siok Lan, maka urusan ini menjadi sulit dan harus dipecahkan dengan perlahan. Kalau ia mengajak Ang ini Ucu ke rumah ayahnya, bagaimana kalau terjadi hal-hal yang tak dikehendakinya? Bagaimana kalau andai kata ayahnya marah-marah dan Ang ini Ucu mendengar tentang pertunangannya dengan Siok Lan? Bisa ribut dan tentu Ang ini Ucu akan tersinggung, akan marah. Ucu, baru sekarang aku ingat dan betapapun besar malu dan kecewaku kepadamu, terpaksa hal ini harus ku kemukakan secara terus terang padamu. Kau tahu bahwa ayah adalah seorang dusun yang kuno dan pendiriannya masih kolot. Kalau tiba-tiba saja aku datang bersama engkau, tentu ia akan menduga yang bukan-bukan dan mengira bahwa aku sudah menyelowing. Hal ini bukan saja tidak baik bagiku, juga akan menyinggung perasaanmu. Oleh karena itu, aku harap Kasudi memaafkan aku, Niu Ucu. Biarlah nanti aku yang masuk terlebih dahulu, memberitahukan tentang perjalananku dan mengenai kunjunganmu, agar orang tua itu tidak salah paham dan bisa menyambut kunjunganmu. Wajah angin Niu Ucu menjadi merah. Akan tetapi bagaimana dia bisa marah? Pemuda ini berbicara dengan begitu terus terang dan secara terbuka, sehingga sama sekali tidak dapat disebut menghinanya, bahkan telah melindunginya dari keadaan yang benar-benar akan dapat menyinggung dan menghinanya. Misalnya kalau tiba-tiba ayah pemuda itu lantas memaki-maki putranya di depannya, tentu hal ini akan membuat dia merasa terhina. Oleh karena itu, ia pun tersenyum manis sekali dan berkata, Aku mengerti, Saudara Lim. Tidak apa, karena memang aku tidak berhak mengganggu orang tua itu. Kau masuklah ke kampung dan tengok orang tuamu. Biar aku berjalan-jalan di kampung ini melihat-lihat. Kiranya setengah hari cukup untuk melepas rindu kepada ayahmu, bukan? Nah, sekarang masih pagi. Nanti lewat tengah hari kita bertemu pula di luar kampung ini untuk melanjutkan perjalanan. San Hao tidak berani banyak membantah. Masuklah dua orang muda itu ke kampung Pengkan Mui dalam keadaan berpisah. San Hao memblok ke kanan dan angin Niu Ucu memblok ke kiri. Kampung itu besar juga sehingga angin Niu Ucu takkan merasa kesepian selama menanti San Hao menyelesaikan kunjungannya ke rumah. Dia berjalan perlahan di sepanjang jalan kampung itu, tidak mempedulikan pandangan orang-orang yang terheran-heran dan kagum melihatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.